Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Yudolak Sito dan kali ini saya akan mereview sebuah alat yang alatnya satu tapi fungsinya ada dua. Nah, alatnya itu adalah F-Zone FMT60. Ini adalah metronom dan tuner. Kalau kalian lagi latihan, biasanya yang dibutuhkan itu apa sih? Metronom sama tuner. Biasanya alat itu kepisah, tapi kali ini alat itu ada dalam satu alat. Jadi antara metronom sama tuner itu ada dalam satu alat. F-Zone itu dulu yang pernah saya review itu yang scroll di cepit, di cepit di scroll. Nah, itu sebenarnya enak, cuma hanya satu fungsi saja. Hanya untuk tuner saja, tapi kalau misalkan untuk metronom itu nggak bisa. Tetapi kalau ini, satu alat tapi udah dua fungsi. Oke, kita langsung buka aja ya. Ini bentuknya seperti ini. Dan kemasannya itu sebenarnya mirip-mirip kayak F-Zone yang dulu cepit di scroll. F-Zone itu warnanya kayak gini lah, kuning-kuning gini. Terus, untuk paketannya itu kita udah dapet apa aja. Nah, uniknya di alat ini itu untuk nyetemnya, kita dikasih kayak gini. Nanti saya ajarin gimana cara pakainya. Di paketnya itu ada ini. Ini nanti dicolok ke alatnya. Nah, yang ini itu nanti dicepitin ke biolanya. Terus, habis itu, udah dapet baterai juga. Tapi baterainya kayak gini ya. Kecil mirip kayak baterai remote. Nah, kalau kalian pernah tahu baterai remote ya ini. Ini A3 ini. Baterai. Terus, di sini alatnya seperti ini. Ya, paling di sini ada petunjuk ya. Petunjuknya itu adalah cara ngoperasikan. Nah, cara ngoperasikan. Kalau bagian ini itu untuk apa aja. Nanti saya kasih tahu. Oke, sekarang kita langsung aja ke alatnya ya. Ke alatnya. Alatnya seperti ini nih. Ini belakangnya berfungsi untuk sebagai kayak tempat sandara nih. Kalau kita tarik kayak gini. Nah, ini nanti bisa nyandar kayak gini. Nah. Tapi kalau kalian misal mau geletakin aja ya. Ini tinggal dicetek gitu. Kita langsung aja pasang baterainya ya. Tinggal ini dibuka nih. Bagian yang sini. Ini dibuka. Nah, seperti ini. Pasang baterainya. Nah, ini baterainya udah saya pasang. Dan akan saya masukkan seperti ini. Oke, kalau udah. Kalian tinggal klik tombol ini nih. Ini tombol power. Dan sekaligus tombol play. Nah, ini udah nyala kayak gini. Oke, saya jelasin dulu ya. Untuk yang bagian ini. Ini adalah kecepatan dari temponya. Ini adalah kecepatan dari tempo. Dan ini adalah satu. Apa namanya ya. Kan kadang ada yang satu ketuknya itu kecepatnya 80. Ada yang dua ketuknya 80. Tapi kalian kalau misalkan mau aman dan belajaran. Ya, ini satu aja nih. Ini di sini harus satu ketuk aja. Yang diganti-ganti nanti ini. Terus untuk ngatur tempo cepat atau lambat. Kalian pakai ini nih. Di sini udah ada pengaturan plus minus tempo. Nah, ini angkanya berubah. Nah, gini. Terus untuk ngatur 3 per 4 atau 4 per 4. Nah, kalian klik bit. Kalian klik bit di sini. Nah, ini udah 4. Kalau misalkan mau mainin 3 per 4 ya. Ini diganti jadi 3. Terus kalau misalkan kita mau mainin. Ini tinggal di. Nah, ini metronomenya udah jalan nih. Di atas sini ada volume. Di atas sini ada volume nih. Jadi kalau volumenya kita maksimalin. Nah. Gini. Terus, kalau misalkan metronomenya itu gak mau berisik ganggu orang lain. Tata titit, tata titit. Kalian tinggal colokin aja. Di sini tuh ada airpon. Di sini ada airpon. Airponnya bisa langsung kalian masukin di sini. Jadi suara metronomenya lalu di sini. Ketika kalian latihan. Nah. Ini fungsi sebagai metronom ya. Terus soundnya. Nah, ini yang sound atau value ini. Untuk mengganti nilai ketukan yang di sini nih. Misalkan ini jadi setengah. Nah. Kalau kalian bingung, ini satu ketuk aja. Yang bagian ini satu ketuk. Matiin dulu. Nah, ini satu ketuk aja. Jadi ini, kalau misalkan ininya satu ketuk, itu satu ketuk satu bunyi. Tapi misalkan ininya ada setengah sama setengah, berarti bunyinya ada dua tuh. Tek, 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 gitu. Ini setting satu aja. Ini setting satu. Terus, habis itu. Ini fungsi sebagai metronom udah clear ya. Pokoknya kalian cukup atur kecepatan di sini. Terus, ini jangan dirubah-rubah. Satu ketuk aja. Terus, ini adalah beatnya. Atau misalkan kalian main lagu 4 per 4, berarti ininya 4. Kalian main lagu atau latihan 3 per 4, ininya ganti jadi 3. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, saya ganti terus. Nah, kalau udah sampai 9, ini akan balik lagi ke 0 dan 1, 2, 3 lagi. Nah, ini 0. Terus kalian klik terus aja, sampai 3. Nah, ini berarti 3 per 4. Dan ketukannya jadi tu, wa, ga, tu. Wa, ga, tu, wa, ga. Oke, kita ganti ke 4 ya. Tu, wa, ga, pat, tu. Nah, itu dia metronomnya. Nah, jadi alat ini bisa jadi pendamping kalian ketika latihan biola. Oke, sekarang kita akan ubah fungsi dia sebagai tuner ya. Sebagai tuner ya. Nah, ketika metronom kalian itu mau diganti jadi tuner, kalian cukup klik aja ini yang M atau T, ini yang agak lama. Nah, ini udah berganti jadi tuner. Kalau mau jadi metronom, klik lagi yang ini. Oke, sekarang kita akan fungsikan metronom ini, tapi tanpa alat yang ini dulu ya. Jadi ini bisa mendeteksi nada. Tapi kalau misalkan kalian dalam posisi yang ramai, misalkan di mall atau di panggung atau di mana yang berisik banget, kalian memang butuh bantuan alat ini. Biar yang didetek itu getaran dari biolanya. Tapi kalau misalkan lagi di rumah, ini cukup ditaruh aja. Ini akan bisa mendeteksi suara. Ini saya taruh di depan sini. Nah, ini nadaannya terlalu tinggi ya. Kalau misalkan sudah berhasil, itu warnanya hijau. Nah, kalian bisa lihat lampunya ya. Ini kalau misalkan udah pas, warnanya merah. Tapi kalau udah pas, saya puter lagi sampai pas. Nah. Sampai pas. Tapi kalian, cara gesek nadanya itu harus panjang ya. Ini ketinggian. Nah, ini udah hijau. Saya tadi baru nyetel senar nomor A. Jadi kalau yang lain ya sama aja prinsipnya. Terus, gimana kalau misalkan kita lagi berada di keramaian. Ininya dicopot. Terus, kita colokin di bagian input. Di sini tuh ada lubang, gesd kayak gini. Terus kita colok aja. Nah. Udah, kayak gini. Terus kita taruh. Terus ininya, bagian sininya itu mau di cepit di mana? Di bridge. Kalau misalkan kalian mau lebih akurat, ya berarti di bridge. Dicepitin kayak gini ya. Nah, gini. Cepitin di bridge. Nah, kalau udah, tinggal kita cek ya. Nah, sepertinya lebih akurat yang di cepit seperti ini. Karena nggak terpengaruh suara-suara lain dan ini bisa langsung tembus. Jadi, getarannya sini, langsung tembus ke alat ini. Nih. Untuk senar yang lain juga sama ya. Tinggal kalian gesek aja. Nanti di sini, apa namanya, jarumnya ngedikasi sendiri. Mana yang A, mana yang D, gitu. Secara prinsip, nyetem ya sama aja sih kayak kalian nyetem biasa dan pakai tuner handphone. Cuman ini kalau misalkan dibandingkan sama tuner handphone ya, lebih akurat inilah. Ini kan alat memang sengaja diciptakan untuk nyetem atau untuk tuning. Kalau misalkan aplikasikan, ya kadang mic dari handphonenya gitu. Kalau ini bisa langsung dari getarannya sini. Satu alat ini cukup praktis kalau menurut saya. Karena kalian beli satu alat, itu dapet dua fungsi. Dapet metronom dan dapet tuner. Kalau misalkan udah di tuning, ya kalian tinggal kembaliin aja ke fungsi metronom. Pencet yang ini, agak lama. Nah, ini udah balik ke metronom. Tinggal setting-setting. Ininya jadikan satu. Tek, 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 tek. Nah, ini. Udah, tinggal di play aja. Play-nya ini. Nah, gitu. Kalau misalkan terlalu kurang keras atau terlalu kecil, ya langsung aja colokin di earphone, masuk ke sini. Oke, itu dia-dia. Saya kira cukup ya. Review dari Fzone FMT60. Dan saya rasa, kalau kalian ingin mencari alat yang bisa membantu kalian belajar. Ini adalah alat yang cocok menurut saya. Dan value for money. Bilih satu, dapet dua fungsi. Oke, semoga video review ini bisa membantu kalian yang lagi butuh tuner dan yang lagi butuh metronom. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini membantu kalian. See you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax